PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Khususnya cerita tentang flashback mengenai bagaimana cara dari Toma Hiragi Dan juga bagaimana cara dari Saku bisa datang menuju ke tempat dari Kanon Banjo Mengingat memang seperti itulah urutan yang terjadi di dalam mangganya Dimana secara singkat beginilah penjelasan dari Toma Hiragi menuju kepada kita semua Sadaranya setelah pada beberapa chapter sebelumnya Hiragi sudah berhasil mengalahkan Salah satu anggota Norose yang kebetulan pada saat itu sedang muncul pada lokasi jembatan yang ketiga Maka di saat yang bersamaan ini Hiragi pun tiba-tiba saja menerima kabar Bahwa Endo dan juga Chikatakishi ternyata sekarang sudah mampu mengalahkan Mizuki dan juga Momose Serta mereka berdua pun sekarang juga sudah masuk menuju ke dalam kota Makochi Berdasarkan hal itu Hiragi dan juga beberapa orang temannya yang lain Akhirnya sekarang langsung mengambil inisiatif Untuk bisa pergi menuju ke dalam kota Demi dapat menghentikan Chikatak dan juga Endo Namun di tengah perjalanannya Maka tanpa disengaja Hiragi pun kiri seketika langsung bertemu Dengan para anggota dari kelompok Sisi Toren yang kebetulan saat ini mereka sedang tersesat Di momen inilah Hiragi yang nampak sangat penasaran Akhirnya sekarang mulai bertanya seperti ini menuju kepada mereka Kenapa kalian ada di sini? Atau kenapa kelompok dari Sisi Toren sekarang malah berada di dalam kota Makochi? Mendengar pertanyaan itu dari Toma Hiragi Togame pun kini akhirnya langsung menjelaskan Hah? Kenapa kalian malah bertanya? Apakah jangan-jangan Sakura tidak bilang kepada kalian Bahwa kami datang menuju ke dalam kota ini Atas permintaan dari Sakura? Mengingat pada waktu satu minggu yang lalu Sakura pun sempat datang menuju ke dalam sekolah kami Lalu dia pun langsung meminta kami semua Untuk bisa membantu dirinya Ketika sekolah Fren pada malam ini sedang bertaruk Melawan kelompok dari geng Sido Tidak hanya itu Karena kami semua sekarang ditugaskan oleh Sakura Untuk bisa datang menuju ke dalam tiga lokasi jembatan yang berbeda Dengan sebuah tujuan untuk bisa membantu kalian semua Supaya lokasi dari tiga jembatan itu Nantinya tidak bisa ditembus oleh kelompok dari mereka Nah menarik ya Tepat ketika Toma Hiragi sekarang sudah mendengar semua penjelasan dari Togamejo itu Maka di saat yang bersamaan Hiragi pun seketika langsung menjadi tersenyum Karena pada dasarnya Hiragi sama sekali tidak menyangka Bahwa Sakura adalah orang yang sangat cerdas Mengingat di antara mereka semua Hanya Sakura sajalah yang berani berpikir panjang seperti itu Namun ketika Hiragi baru saja mau pergi Untuk dapat meninggalkan kelompok dari sisi Toren Maka tiba-tiba saja Handphone yang ada di kantongnya itu Kini seketika langsung berbunyi Kemudian Setelah Hiragi sudah mengecek handphonenya itu Maka ekspresi wajah dari Toma Hiragi Kini akhirnya seketika langsung menjadi berubah Karena kenyatanya Hiragi sekarang malah mendapatkan kabar Bahwa anggota dari Norose yang terkuat Sekarang ternyata sudah berhasil mengalahkan Kelompok dari murid kelas 2 Yaitu kelompok dari Renkaji Nah meskipun pada awalnya Hiragi sangat ingin sekali Untuk bisa pergi menuju ke tempat dari Renkaji Namun sayangnya Prioritas dari Toma Hiragi saat ini Adalah untuk bisa pergi menuju ke dalam kota Supaya Hiragi bisa mengetikan Pasukan dari Yamato Edo Dan juga pasukan dari Chikatakishi Tapi jika Hiragi tidak datang Untuk bisa menolong Kaji Maka sudah jelas Nyawa dari Kajilah Yang nantinya malah akan menjadi terancam Menyaksikan respon tersebut dari Toma Hiragi Togame dan juga Tomiyama Choji Akhirnya kini seketika langsung mengerti Hingga tabak mendugulama Choji pun sekarang langsung menawarkan kepada Hiragi Untuk bisa bertukar tempat Di satu sisi Choji akan pergi menuju ke dalam kota Makochi Untuk dapat mengejar Yamato Edo Sekaligus untuk bisa mengalahkannya Sedangkan di sisi lain Hiragi akan pergi menuju ke dalam lokasi jembatan yang kedua Untuk dapat menggantikan Tomiyama Choji Supaya Hiragi bisa menolong adik kelasnya itu Yang kebetulan sekarang sedang bertarung melawan Kanon Banjo Mendengar tawaran dari Tomiyama Choji Dan juga dari Togamejo Hiragi pun akhirnya langsung menjadi tersenyum Karena jika Choji mau bertukar tempat dengannya Maka secara otomatis Hiragi pun pasti bisa datang tempat waktu Demi dapat menyelamatkan Kaji Namun sebelum mereka berpisah Hiragi pun sempat berpesan kepada Tomiyama Choji Bahwa kelompok dari Yamato Edo Berisikan pada pasukan elit yang luar biasa kuat Dimana Edo datang bersama dengan Chika Dengan didampingi oleh dua orang anggota Noroshi terkuat lainnya Yaitu Setaru Tarumi dan juga Chihiro Bahkan menurut Toma Hiragi Momose dan juga Mizuki pun bisa dikalahkan oleh mereka semua Yang artinya kekuatan dari pasukan Edo itu Sama sekali tidak bisa diremehkan Nah mendengar perkataan itu dari Toma Hiragi Choji pun kini seketika langsung memotongnya Serta dengan sangat tenang Dia pun kini kembali berkata kepada Hiragi lagi Tenang saja Hiragi Aku yang sekarang jauh lebih kuat daripada aku yang dulu Jadi melawan para anggota Noroshi Ataupun bertarung melawan Yamato Edo Sama sekali bukan masalah bagi diriku Oleh karena itu Cepatlah pergi dari tempat ini Dan serahkan urusan untuk bisa menjaga kota Serta mengejar kelompok dari Yamato Edo Menuju kepada kami saja Tidak hanya itu Karena pada akhir kalimatnya ini Choji dan juga Togamejo Kini seketika langsung berkata Menuju kepada Hiragi secara bersama-sama Oh iya sebelum dirimu pergi Maka bawalah Salah satu jendela terkuat Dari kelompok Sisi Toren Untuk bisa ikut pergi bersama dengan dirimu Karena jika dia ikut Maka aku jamin Pekerjaanmu Pasti akan menjadi jauh lebih mudah Mendengar ucapan dari para senpainya itu Saku pun kini langsung menjadi sangat terkejut Karena pada dasarnya Saku dan juga Tomeragi Sudah lama sekali tidak berbicara Bahkan terakhir kali mereka bertemu Adalah ketika Saku dan juga Tomeragi Pada saat itu sedang bertarung Di dalam pertempuran satu-laun satunya Jadi berdasarkan hal itu Saku pun sekarang menjadi terlihat sangat malu Dan juga Dia pun sama sekali tidak tahu Harus berbuat seperti apa Tepat pada momen ini Mendengar ucapan itu Dari Togameda juga Choji Serta melihat kedatangan dari Saku Untuk bisa membantu sekolah Furin Maka tanpa pikir panjang Hiragi pun akhirnya sekarang langsung terlihat senang Serta tanpa mendugulama Hiragi pun kini seketika langsung mengajak Saku Untuk dapat mengikutinya Menuju ke tempat dari teman lama Saku Yaitu ke tempat dari Renkaji Nah setelah mendapatkan penjelasan Mengenai bagaimana cara dari Saku dan juga Hiragi bisa datang Serta kemanakah perginya Tomiyama Choji Maka pada halaman yang berikutnya Scene pun kini seketika langsung berpindah Dimana pada kesempatan ini Sekarang giliran dari Saku Yang akhirnya mulai menjelaskan kepada kita semua Mengenai seperti apakah hubungan dari Saku bersama dengan Renkaji Mengingat Saku dan juga Renkaji Adalah teman satu sekolah ketika mereka masih SMP Ditambah Saku dan juga Kaji Ternyata adalah murid dari guru yang sama Yaitu murid dari Tomahiragi Sederhananya Tepat ketika Saku saat itu sudah datang Maka tanpa pikir panjang Dia pun seketika langsung mengampiri tubuh dari Kaji Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat Maka dia pun kini seketika langsung menjadi teringat Dengan semua kenangan masa lalunya itu Tepat ketika mereka masih kelas 3 SMP Dimana secara singkat Beginilah kerita dari Kaji dan juga Saku Dalam waktu satu menit Intinya tepat ketika waktu perpisahan dari kelas 3 sudah dimulai Maka Saku pun langsung datang untuk bisa mengampiri Kaji Menuju ke dalam gerbang dari sekolah mereka Melihat kedatangan dari Saku itu Maka Kaji pun juga langsung mengampirinya Dan juga dia pun langsung bertanya menuju kepada Saku Saku, kenapa dirimu tidak masuk ke dalam sekolah Furin Sama seperti diriku Mendengar pertanyaan itu dari Kaji Saku pun kini seketika langsung membalasnya Aku tidak masuk ke dalam sekolah Furin Karena sepertinya Hiragi sama sekali tidak menginginkanku Untuk dapat mengikutinya Atau dengan kata lain Hiragi sudah membuangku Dan juga dia pun juga sudah memintaku Untuk tidak mengikutinya lagi Nah berdasarkan hal itu Maka aku pun sekarang menjadi sangat penasaran Yaitu apakah alasan dari dirimu Sekarang malah masuk ke dalam sekolah Furin Bukankah Hiragi pernah berkata yang sama kepadamu juga Bahwa dirimu tidak boleh ikut dengan dirinya Untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin Menyaksikan dan juga mendengar pertanyaan itu dari Saku Maka tanpa mendukulama Kaji pun kini seketika langsung membalasnya Aku masuk ke dalam sekolah Furin Karena itu adalah pilihanku Jadi meskipun Hiragi sudah melarangku Untuk bisa terus mengikutinya Tapi tekadku sekarang sudah bulat Yang artinya Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Toma Hiragi Maka hal itu tidak akan bisa merubah keputusanku Karena faktanya Aku sudah berjanji menuju kepada diriku sendiri Bahwa Aku akan terus mengikuti Toma Hiragi Dan juga terus mendukungnya Walaupun hal itu sudah dilarang oleh Hiragi Mendengar jawaban itu dari Kaji Saku pun akhirnya langsung menjadi sangat terkejut Hingga tanpa mendukulama Dia pun akhirnya segera pergi dari sekolah itu Dan juga langsung pergi meninggalkan Kaji Sambil berkata seperti ini menuju kepada Kaji Baiklah jika itu pilihanmu Maka artinya kau ini sama bodohnya mirip seperti orang itu Nah setelah mengingat kenangan masa lalu dari mereka berdua Maka tanpa pikir panjang Saku pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri Kaji sekarang aku baru mengerti Mengenai Apa alasan dari Toma Hiragi Sangat percaya kepada dirimu Dan juga sangat khawatir kepada dirimu Berdasarkan hal itu Maka sekarang beristirahatlah Dan serahkan urusan dari mereka kepada diriku saja Mulai dari sini Kami yakin Kalian pasti sudah tahu Apakah yang akan terjadi selanjutnya Dimana di dalam praktiknya Saku dan juga Toma Hiragi Akhirnya sekarang langsung maju bersama-sama Untuk dapat bertarung melawan Kanon Banjo Di satu sisi Hiragi yang akan berduel satu lawan satu Melawan anggota Noroshi yang terkuat itu Sedangkan di sisi lain Tugas dari Saku adalah Untuk dapat bertarung Melawan ratusan orang anggota berandalan Dari kelompok Gisedo Yang sekarang semuanya sedang berdiri tepat di belakang Banjo Tidaknya itu Karena pada halaman yang berikutnya Kita pun juga bisa melihat sama-sama Bahwa pada kesempatan itu Saku pun langsung berjalan Untuk dapat melewati tubuh dari Banjo Sambil berkata seperti ini kepada dirinya Haha, aku turut berduka cinta kepadamu Mengingat lawan yang akan kau hadapi sekarang Adalah berandalan paling kuat Yang pernah aku hadapi Dan juga yang pernah menjadi guruku Jadi bersiaplah Karena ini adalah pertama kalinya Aku bisa melihat Hiragi sangat marah seperti itu Kemudian setelah Saku sudah berhasil melewatinya Maka dia pun sekarang langsung bersiap Untuk dapat bertarung melawan pasukan dari Sado Nah, menyaksikan kedatangan dari Saku tersebut Semua anggota dari kelompok Gisedo ini Tentu saja langsung menjadi tertawa Karena menurut mereka Sangatlah tidak mungkin sekali Saku bisa menang ketika dirinya hanya bertarung dengan seorang diri Bahkan beberapa dari mereka Sekarang sampai menganggap Bahwa Saku adalah orang yang sangat gila Mendengar perkataan itu dari mereka semua Saku pun sama sekali tidak peduli Hingga pada halaman yang berikutnya Saku pun akhirnya kini seketika langsung menunduk Serta dengan satu gerakan seperti ini Dia pun seketika langsung mengajar mereka semua Menggunakan teknik tendangan berputar ya itu Sehingga satu persatu dari mereka Akhirnya kini berhasil dikalahkan Dan juga mereka pun sama sekali tidak bisa melawan Wow menarik banget ya Nah itulah semua isi potongan cerita singkat Yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Pada kesempatan kali ini Tentu saja bagi kalian yang penasaran Dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya Maka tolong bantu kami dengan like video ini Dan komen di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baku hantam Terima kasih sudah menonton